Terhadirin para jamaah, para tokoh masyarakat, para jamaah musulla al-iman yang saya hormati Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita Dimana kita masih membahas tentang kitab Sulla Muttaufiq yang dikarab oleh Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Kita melanjutkan mukaddimah kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alami Wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Pengarang kitab memulai kitabnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Dimana mengucapkan Alhamdulillah di awal mula kitab itu adalah sesuatu yang disunnahkan Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan Dianjurkan mengucapkan atau menulis Alhamdulillah Fiptidai pada permulaan kitab-kitab yang dikarab Wa kada dan begitu pun Fiptidai durusil mudarrisin ketika memulai pelajaran orang-orang yang mengajar Wa kira atu talibin dan ketika para santri membaca Baina yadail muallimin dihadapan para gurunya Sawa'un kor'ah hadithan baik yang dibaca itu hadis Au fikhan baik yang dibaca itu fikih Au gairahuma atau selain keduanya Jadi disunnahkan bagi siapapun yang pengen baca kitab Atau pengen dia itu menyampaikan sebuah ilmu mengucapkan Alhamdulillah Makanya kalau khotib lagi khotbah Di antara rukun yang lima yang pertama kali apa ya Mengucapkan Alhamdulillah Ada yang pernah protes Ustadz kalau ada tuh khotib Kalau lagi jumatan lagi khotbah gak baca Alhamdulillah gitu Emang dibaca apa ya Dia baca Innalhamdulillah Jadi diprotes karena bacanya bukan Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi bacanya Innalhamdulillah Nah kalimat Innalhamdulillah Nasta'inuhu wa nastagufiruh itu adalah khotbahnya Rasulullah Jadi mukaddimahnya Rasulullah Innalhamdulillah Jadi kalau ada orang mempertanyakan Ucapan khotib Innalhamdulillah Berarti dia gak baca hadis Yang dalam kitab azgar bahwasannya Nabi kalau mulai khotbahnya mengucapkan Innalhamdulillah Alhamdulillah Dikatakan disini Wa ahsanul ibarat Dan ungkapan yang paling bagusnya Fizalika Pada yang demikian itu Ya ini pada mengucapkan Alhamdulillah Apa sih kira-kira lafaz yang paling bagus Adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Kan kalau pembukaan itu banyak ya Ada Innalhamdulillah Ada Alhamdulillahilquwi sultanuh Alhamdulillahilladhi hadana Biabdihil muhtari manda'ana Ada Alhamdulillahirrabbilalamin Almalikul hakul mubin Macam-macam Ya wa ahsanul ibarat Dan ungkapan yang paling bagusnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Kenapa Alhamdulillahirrabbilalamin Karena itiba'an likitabilah Karena Alhamdulillah itu Sesuai dengan Al-Quran Jadi kalau kita pengen nyari yang paling afdol Ya bilangnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wa qala ba'du syafiyyah Berkata sebagian ulama' madhab syafiyyah Ya jadi kalau disebut dengan syafiyyah Berarti yang dimaksud adalah Ulama' ulama' yang bermadhab imam syafiyyah Apa kata mereka Afdolul Muhammad Ucapan pujian yang paling utama adalah Jadi kalau kita pengen mengucapkan Alhamdulillah Sebagaimana doa yang kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuwa fi ni'amahu Wa yuka fi'u mazidah Itu namanya Aljam'u bayna riwayatin Ya namanya metodenya Menggabung antara dua riwayat Ada yang mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Ada yang mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wa yuka fi'u mazidah Dan ini juga Adalah sunnah Jadi kalau mau nyari referensinya Ketemu Dan ini sebaik-baik Daripada Bacaan Alhamdulillah Ada lagi yang mengatakan Bacaannya bukan itu Tapi bacaan lain Bunyinya gini Jadi ada beberapa bacaan Alhamdulillah Tapi yang tadi Yang paling awal Yang paling bagus Ibarahnya adalah Alhamdulillah Hirabbilalamin Nah makanya kitab ini Kitab Sulamu Taufik Dimulanya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam hadis Dari Ibnu Majah An Aisyata Radiyallahu anha Dari Sayyidah Aisyat Radiyallahu anha Yang mengatakan apa Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Iza ra'ama yuhib Qala Dahulu Rasulullah Kalau melihat Sesuatu yang dia sukai Beliau akan mengatakan Apa ya Alhamdulillahi Alladhi Bi ni'matihi Tatim mussalihat Ya Alhamdulillahi Alladhi Bi ni'matihi Tatim mussalihat Itu kalau melihat Itu kalau melihat Apa yang Rasul Senang Dapat Ni'mat Dapat Terjeki Alhamdulillah Kalau dapat sesuatu yang dia tidak senang Alhamdulillah Alhamdulillah Ala kulihal Kalau jawabannya Kalau jawabnya Gimana kabarnya Alhamdulillah Biher Berarti lagi senang Habis dapat gajian Jadi ketahuan Rasulullah Kalau lagi senang Kalau lagi gak senang Bukan lagi senang Kalau lagi mendapat ni'mat Kalau lagi mendapatkan hal yang Beliau gak suka Nah itu ada ciri yang beda Nah ini menunjukkan bahwasannya apa Rasul lagi senang Dapat ni'mat kah itu Atau dapat musibah kah itu Ucapannya tetap Alhamdulillah Jadi Apaan aja Alhamdulillah Kita kalau Jadi santri Ada ayam Makannya Alhamdulillah Makan sama ayam juga Alhamdulillah Beda ya Makan pakai ayam Makan apa Biasanya makan sama apa Biasanya makan sama apa Sama ayam Tapi pakai ayam Alhamdulillah Makan dapat Ikan teri Sama sayur asam Alhamdulillah Alhamdulillah aja Bini ngomel Alhamdulillah Gak punya duit Alhamdulillah Bahkan dalam hadis yang lain Tulis Direwayatkan Afdolud du'a Alhamdulillah Afdolud du'a Seafdol Afdolnya do'a Adalah Alhamdulillah Tuh Ya Jadi kalau kita minta Sama Allah Pengen apa Sama Allah Tinggal bilang apa Alhamdulillah Ya Kenapa dikatakan Alhamdulillah Begini Kata Allah dalam Quran La insyaakartum La'azi'danakum Kalau kita syukur Tentara Allah tambah Kita kalau minta apa-apaan Syukurin dulu yang ada Gitu Ya Pengen punya motor N-Mac Misalnya Di rumah adanya Kirana 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 Atau Supra Jangan melulu Ngomongin N-Mac Tapi syukurin dulu Motor Kirana Alhamdulillah Masih punya motor Walau Kirana Alhamdulillah Kalau Kirana Ya Gak jadi orang merana Ya Karena kalau Punya motor Kirana Tor depan musholah Gak dikunci Juga aman Insya Allah Ya Tapi kalau motor Punya motor N-Mac Sekalipun Sudah dikunci Udah setang kanan Lagi miring kanan Tetap aja Gelisah-gelisah juga Ya Tuh Jadi nikmatin dulu Tuh Yang ada Ya Tuh Belum nikah Alhamdulillah Ya Belum punya masalah Gitu Nah kalau nikah Nambah Masalah Karena hidup penuh Dengan masalah Gak nikah Masalah Nikah Masalah Punya anak Masalah Tambah anak Masalah Apalagi tambah Bini Sumber masalah Itu Yang tadinya Gak masalah Jadi masalah Mulu Maka tadi Tergantung bagaimana Kaca mata kita Kita bisa bersyukur Apa yang enggak Tergantung kaca mata kita Sama kita ngaji Yang hadir Misalnya kita ngajar nih Yang hadir ratusan Sebagaimana kita Ngajar di tempat lain Yang hadir ratusan Terus kita ngajar di tempat lain Eh yang ngaji Cuma tiga orang Jangan lihat Jangan lihat tiganya Tapi syukurin Namanya Allah Untung masih ada yang ngaji Yang repot Kalau kita bikin pengajian Yang datang Kagak Dia ngajar di ustad itu Kan ustad baru dianggap Ustad kalau ademu Murid Buru dianggap buru Kalau ademu Murid Jadi kita lihat Sesuatu Nikmat Alhamdulillah Kita punya pesantren Kita punya sekolah Muridnya dikit Berarti tanggung jawabnya dikit Di hari kiamat Kalau punya banyak Alhamdulillah Punya satri Banyak-banyak yang doain Bagus juga Punya banyak Bagus Punya dikit Bagus Alhamdulillah Punya istri Atu Alhamdulillah Daripada Gak punya kayak Ari Gak punya Dua Alhamdulillah Punya bini dua Yarina berantem Yang penting dua Begitu Pokoknya Alhamdulillah Sampai kata guru saya Kalau pengen jadi orang syukur Belajar dari ikan Belajar dari Ikan Kita lihat ikan Ikan apa yang banyak tulangnya Ikan bawah Ikan bawah Ikan apa Ikan bandeng Makanya ada istilah Bandeng apa itu Presto Karena orang segen tuh Bagian palaknya Masih dikit tulangnya Bagian buntutnya Tulang mulu Kalau orang bersyukur Cara pandangnya apa Alhamdulillah Ikan bandeng Banyak dagingnya Kalau orang kurang bersyukur Yang dilihat Aduh Ikan bandeng Banyak tulang Tulangnya Padahal ikan bandeng Tulang sama daging Banyakan mana Banyakan dagingnya Kalau mau bersyukur Jadi Syaratnya orang bisa Mengucapkan Alhamdulillah Dari segala hal itu Dari hatinya Alhamdulillah Ada Gorengan Ngaji kadang-kadang kan Ada gorengan Alhamdulillah Ada nasi kebuli Nggak makan Alhamdulillah Puasa Jadi semuanya Alhamdulillah Nah itulah Rambi kita Muhammad Yang mana Segala halnya Selalu Alhamdulillah Lalu Apa makna Alhamdulillah Apa makna Alhamdulillah Apa sih Makna Alhamdul Nah ini katakan Disini apa Alhamdul Itu adalah As-sanahu Adalah Pujian Atawasan Sanjungan Lebar 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 Jangan Rapat Kayak Ncuk Lebar Jadi Alhamdulillah Itu apa Sanjungan Bentuk Pujian Kalau dalam ilmu Nahu Yang pernah kita Jelaskan Alhamdul Maknanya Segala Puji Kenapa kok bisa Ada segala Sedangkan Kata Hamdul Adalah Pujian Jawabannya Tulis Kata ulama Aliflam Pada kata Alhamdul Itu Bimakna Al-Istigroh Maknanya Aliflam Istigroh Aliflam Yang bermakna Segala Jadi Terjemahannya Segala Puji Karena Apa Kalau ada Segalanya Karena Ada Al Jadi Kalau ada Orang Bilang Alhamdulillah Tidak Pakai Segala Puji Maknanya Pujian Hanya Untuk Allah Tapi Kalau Pakai Al Alhamdul Segala Puji Nah Ini Dikatakan Dalam Syarahnya Sanjungan Kita Kepada Allah Akan Segenap Kesempurnaan Mustahik Kinlillah Yang Ya Khusus Hanya Milik Allah Ya Jadi Kalau Kata Guru saya Waktu Menerjemahkan Kalimat Ya Alhamdulillah Itu Kalau Kata Beliau Terjemahan Departemen Agama Terjemahan Al-kira-kira Terjemahan Al-kira-kira Karena Memang Belum Mencakup Seluruh Makna Bahasa Arab Itu Bahasa Yang Kalau Orang Ya Kalau Bahasa Itu Diungkapkan Sedikit Dalam Bahasa Kita Panjang Contoh Dalam Bahasa Arab Ada Huruf Namanya Ki Kof Pakai Kasroh Bajanya Apa Ki Apa Makna Ki Dalam Bahasa Arab Berapa Huruf Satu Cuman Ki Tapi Kalau Diterimakan Bahasa Indonesia Maknanya Jagalah Asalnya Itu Kita Pakai Tiap Hari Yang Kita Bacakan Tiap Hari Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Waki Na Waki Na Waki Dan Jagalah Na Kami Jagalah Kami Itu Pun Jagalah Kami Belum Sempurna Terjemahnya Waki Na Karena Ada Kata Disitu Ada Pelaku Namanya Subjek Dan Jagalah Olehmu Akan Kami Harus Begitu Cuman Terjemahnya Dan Jagalah Kami Sehingga Tadi Kalimat Alhamdulillah Terjemahan Yang Engkapnya Segala Puji Hanya Lillah Khusus Atau Yang Berhak Hanyalah Allah Berarti Kita Tidak Berhak Dipuji Segala Puji Yang Berhak Hanyalah Allah Coba Cek Di Terjemahan Al-Quran Kita Bagaimana Artinya Begitu Enggak Nah Itu Makanya Namanya Terjemahan Al-Quran Al-Quran Terus Robbil Alamin Artinya Apa Ini dia Robbil Alamin Ini Maknanya Luas Jadi Kalau Rob Diartikan Sebagai Tuhan Satu Itu Sudah Enggak Sepadan Kalau Kita Lihat Definisi Tuhan Itu Dalam Bahasa Indonesia Itu Maknanya Al-Ma'bud Lebih Tepat Tuhan Itu Diterjemahkan Dalam Bahasa Arab Dengan Kata Ilah Ya Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Malik Nas Ilah Hinn Nas Ilah Itu Terjemahnya Tuhan Kalau Rob Terjemahnya Tuhan Berarti Terjemah Kata Kita Miskin Dalam Bahasa Arab Ada Malik Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Rabb Malik Nas Malik Ilah Nas Ilah Ada Tiga Tuh Kalau Kita Artikan Ilah Dengan Rob Sama Maka Menunjukkan Bahwa Bahasa Indonesia Itu Tidak Lebih Banyak Kosa Katanya Dari Bahasa Arab Maka Terjemahan Rob Itu Yang Pernah Saya Katakan Apa Masih Ingat Maknanya Al-Mudabbir Rob Itu Yang Mengatur Tuh Ya Apalagi Yang Kedua Maknanya Al-Mutawali Yang Ngurus Ya Yang Ketiga Apalagi Ya Al-Kholik Yang Menciptakan Yang Keempat Al-Mutarabi Asalnya Rob Yang Mendidik Itu Maknanya Rob Ya Apa Pengatur Pengurus Pencipta Dan Pendidik Itu Namanya Rob Nah Kalau Seandainya Diterjemahkan Dalam Terjemah Al-Quran Yang Kita Punya Empat Empat Ditulis Gitu Ya Maka Terjemahnya Panjang Makanya Dikatakan Tadi Terjemah Al-Quran Kita Al-Kira Kira-kira Kira-kira Begitu Salah Ya Tidak Salah Benar Ya Maka Paling Tepatnya Kalau Kita Mau Menerjemahkan Rob Ya Itu Terjemahannya Rob Ya Jadi Kalau Terjemahannya Segala Puji Hanya Milik Allah Atau Segala Puji Yang Berhak Hanya Allah Rob Semesta Alam Begitupun Kalimat Alam Alam Disini Apa Kalau Kita Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Pertanyaannya Alam Itu Apa Didefinisiin Lagi Sani ulama Katanya Ada yang Mengatakan Alam Itu Adalah Jagat Raya Semesta Jagat Raya Semesta Ada lagi Yang Memberikan Tarif Definisi Alam Itu Adalah Manusia Jin Dan Malaikat Tapi Tafsir Yang Paling Mendekati Kebenaran Atau Tafsir Yang Paling Kuat Oleh Para Ulama Dikatakan Bahwa Alam Disini Maknanya Tulis Kul Masi Wallah Segala Sesuatu Selain Allah Itu Alam Jadi Kalau Misalnya Kita Pakain Standar Misalnya Alam Itu Sesuatu Yang Besar Contoh Bintang Bulan Besar Berarti Alam Bumi Besar Berarti Kalau Manusia Bukan Alam Maka Terjemahan Yang Tepat Apa Segala Sesuatu Selain Allah Berarti Rob Biar Alam Ini Apa Rob Atau Pengatur Segala Sesuatu Selain Allah Berarti Tidak Ada Yang Diatur Rami Allah Sampai Jatohnya Daun Dari Pohon Itu Diatur Sampai Allah Sampai Seluruh Gerak Gerik Manusia Sakitnya Udah Diatur Sampai Allah Cuma Kembali Lagi Ada Yang Mukhayar Ada Yang Musayar Ada Yang Diberi Pilihan Ada Yang Gak Diberi Pilihan Sampai Allah Itulah Aturan Alam Semesta Mukhayar Dikasih Pilihan Contohnya Apa Sakit Sehat Kalau Kita Makan Pedas Kalau Kita Makan Yang Bersantai Dan Kita Punya Asam Lambung Terus Kita Makan Kita Mau Khoyar Sakit Yang Kita Pilih Ada Sakit Yang Kita Tidak Pilih Ada Yang Kita Tidak Pilih Itu Kita Lagi Jalan Ada Orang Bersin Bangkes Kemudian Virusnya Kita Kita Tidak Bisa Menghindari Virus Itu Hati Yang Sudah Pakai Masker Tetap Penat Yang Itu Namanya Musayar Lalu Kemudian Berkata Syarih Hukumnya Mengucapkan Alhamdulillah Ada Empat Silahkan Catat Hukumnya Ada Empat Yang Pertama Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Kapan Alhamdulillah Hukumnya Wajib Seperti Mengucapkan Alhamdulillah Pada Khutbah Jumat Wajib Itu Hukumnya Suka Kadang-kadang Kita Ada Khutib Misalnya Kita Lagi Sholat Jumat Coba Kita Hitung Lima Baca Alhamdulillah Baca Biasanya Yang Sering Lewat Kalau Tidak Ayat Amin Wasiyah Takwa Biasanya Makanya Coba Kita Lihat Yang Terakhir Adalah Mendoakan Muslimin Dan Muslimat Lalu Yang Kedua Hukum Alhamdulillah Adalah Manduk Hukum Sunnah Kama Fih Khutbatin Nikah Sebagai Mana Yang Terdapat Pada Khutbah Nikah Khutbah Nikah Sunnah Yang Pakai Khutbah Nikah Boleh Enggak Nikah Nyesah Ya Wabadal Akli Wasyurbi Dan Juga Disunnahkan Setelah Makan Dan Minum Dan Setelahnya Dan Selainnya Dan Selainnya Jadi Makan Minum Disunnahkan Mengucapkan Alhamdul Begitupun Ketika Bangun Dari Tidur Alhamdulillah Ladi Radha Aliyya Ruhi Wa Afani Fijasadi Wa Adinali Bidhikrih Bal Bahkan Bahkan Yang Namanya Hamdallah Itu Disunnahkan Dalam Segala Kondisi Dalam Kitab Tafsir Al-Razi Al-Imam Fakhruddin Al-Razi Menyebutkan Bahwa Ada Nabi Yang Kerjaannya Bersyukur Rami Allah Namanya Nabi Allah Nuh Dan Nabi Allah Ibrahim Itu Seluruh Keadaannya Alhamdulillah Pakai Baju Alhamdulillah Makan Alhamdulillah Jadi Tiap Suap Kalau Kita Kan Makan Selesai Rapi Alhamdulillah Ini Tiap Suap Bismillah Alhamdulillah Minum Alhamdulillah Pakai Baju Alhamdulillah Jalan Alhamdulillah Fikul Lihat Ini Contoh Artinya Boleh Boleh Orang Mendasari Seluruh Aktifitasnya Dengan Alhamdulillah Ada Lagi Yang Bacanya Solawat Solawat Lagi Ngapa Ngapain Solawat Ada Istighfar Istighfar Macem Macem Allah Jadikan Amal Itu Berjenis Dan Bermacam Macem Karena Allah Tahu Kita Orangnya Bosen Bosen Jadi Bosen Mungkin Bosen Zikir Misalnya Solawat Bosen Solawat Mungkin Nyanyi Ape Silahkan Makanya Hidup Itu Jangan Melulu Fokus Gak Bisa Kita Manusia Fokus Gitu Gak Bisa Manusia Itu Butuh Hiburan Kalau Zaman Dulu Hiburannya Gak Banyak Dulu Saban Abis Belajar Pulang Sekolah Pada Main Bola Lapangannya Banyak Kadang Gak Bola Main Kasti Kadang Main Boy Kadang Main Gundu Kocok Kadang Main Karet Macem Main Monopoli Coba Anak Sekarang Hiburannya Dikit Makanya Stress Mulu Orang Orang Dulu Gak Hiburannya Banyak Makanya Islam Gak Melarang Orang Itu Berhibur Dengan Syarat Hiburannya Mubah Dengan Syarat Mubah Jadi Dengan Kita Ibadah Terus Hiburan Terus Belajar Terus Rohah Itu Jadi Alhamdulillah Tapi Ada Memang Orang Yang Hiburannya Ngaji Ada Ada Orang Yang Hiburan Ngaji Ada Jadi Kalau Mangan Gak Demen Tapi Kalau Duduk Baca Kitab Dengerin Orang Ngaji Demen Itu Ada Itu Masya Macem Macem Ada Orang Kalau Ngaji Ngantuk Ada Kalau Ngaji Seger Ada Orang Macem Macem Kalau Kita Misalnya Duduk Ngantuk Malam Pengen Pulang Pengen Tidur Teman Kita Buka Kitab Seger Itu Berarti Kita Alamat Termasuk Ahli Ilmu Ada Orang Nggak Ngantuk Dibukai Kitab Ngantuk Alamat Saya Pakai Baca Quran Kalau Ada Orang Baca Quran Ngantuk Lain Hal Ada Orang Baca Quran Seger Lain Ceritanya Itu Yang Kedua Sunnah Yang Ketiga Hukum Makro Mengucapkan Alhamdulillah Hukumnya Makro Kapan Dimakro Mengucapkan Alhamdulillah Sebagai Tempat Tempat Yang Kotor Tempat Kotor Tidak Sampah Kamar Mandi Di WC Di Jamban Jangan Bilang Apa Alhamdulillah Lagi Buang Air Perut Sakit Karena Belum Bisa Keluar Pas Di WC Keluar Blok Alhamdulillah Ini Tidak Cocok Tempat Bukan Tepat Alhamdulillah Kapan Alhamdulillah Pas Udah Keluar Maka Pahamin Doa Nabi Setelah Keluar Kamar Pandi Apa Doanya Alhamdulillah 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 Abang Gufrona Alhamdulillah Alladhi Azhab An Nil Azha Wa Afani Ada Gufrona Alhamdul Dua Gufrona Minta Ampun Ami Alhamdul Minta ampun karena udah Ingat-ingat Allah di WC Alhamdulillah Karena sudah apa tadi Keluar Yang telah menghilangkan Gangguan Wa'afani Dan membuat aku sehat Jadi Kita kalau masuk kamar mandi Itu nikmat Keluarnya apa tadi Alhamdulillah Jangan di dalam Tapi kalau kecepolosan Namanya kecepolosan Sering itu kadang Astagfirullah Astagfirullah Sering itu Astagfirullah Yang keempat Hukumnya haram Hukumnya haram Nah kapan itu ketika Ia itu Gembira Dengan Melakukan Maksiat Jadi di habis zina Rapi zina Dibilang Alhamdulillah Itu haram Hukumnya Hukumnya apa Haram Jadi kalau lagi maksiat Jangan bilang Alhamdulillah Na'udzubillah Kemudian Beliau melanjutkan Dengan Syahadat Ini dia Habis hamdalah Baru syahadat Ashadu'an La ilaha Ilaha illallahu Wahda La syarikalah Ya jadi Ada sebuah Hadis Ini kenapa Kalau khutib Kalau bisa Pakai syahadat Alhamdulillah Alhamdulillah Fahiyah Kaliyadil Jadba' Setiap khutbah yang tidak ada di dalamnya Tasyahud Tidak ada Ashadu'an Maka seperti tangan Ya yang sopak Tangan yang berpenyakit Itu ya Jadi kalau ada orang Ganteng Keren Tangannya penyakit Borok Misalnya gitu Ini jadi gak keren Orang ill-filled Apalagi tangannya Di tangan sini Mau salaman Orang ngeri Mukanya ganteng Cakep Bewokan Kayak Rohman Ada bulu-bulunya Kayak orang Arab Eh pas salaman Tangannya borok Semua Kalau orang pesantren Menjarbanan Itu ya Ada borok Gara-gara mandi Gagak berusia Itu 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 ibarat Kata tadi apa Khutbah yang Gagak ada Syahadatnya Maka beliau Setelah mengucapkan Alhamdulillah Beliau mengucapkan Syahadat Wa ashadu Dan aku bersaksi Yang An la ilaha illallah Nah kalimat An disini Mukhoffafah Asalnya Ashadu An An la ilaha Illallah Ditakrif Namanya Kenapa ditakrif Diringankan Dijadikan sukun Gak jadi Tasjid lagi Karena depannya Wa ashadu Anna Tuh ya Jadi Ashadu Allah Hasalnya Ashadu Anna Cuman kan Berat Ashadu Anna Allah Ashadu Anna Berat Jadi Diringan Ashadu Allah Aku bersaksi Bahwasanya La ilaha Illallah Tidak ada Sama sekali Ilah Apa tadi Ilah Maranya Syai'un Ma'bud Artinya Sesuatu Yang disembah Itu namanya Ilah Bahwasanya Tidak ada Sama sekali Sesembahan Atau yang disembah Ilah Kecuali Allah Hanya Allah Ini dinamakan Nafi Wal Isbat Mana Nafinya La Nafi Mana Isbatnya Illah Itu Jadi Illah Itu Isbat Jadi Hukum Negatif Tidak Ada La Ilah Tidak Ada Tuhan Itu Kalimat Negatif Tapi Kalau La Dipakai Illah Maka Jadi Positif Jadi Isbat La Ilah Tidak Ada Tuhan Kalau Orang Baca Sampai Situ Doang Kapir Dan Meyakini Tapi Meyakini Wah Tuhan Gitu Kan Ateis Misalnya Tapi Kalau Pakai Illah Jadi Positif Namanya Nafi Wal Isbat Nah Pernah Saya Jelaskan Dulu Kenapa Kalimat La Ilah Itu Pakai La Ilah Sebenarnya Cukup Dikatakan Allah Ilahun Allah Itu Tuhan Cukup Allah Itu Tuhan Tapi Kenapa Pakai Hasar Karena Agar Maknanya Tidak Ada Sama Sekali Tuhan Selain Allah Berarti Selain Allah Bukan Tuhan Sama Kayak Saya Bilang Misalnya Gini Ujang Santri Berarti Dimas Dimas Bisa Santri Fah Bisa Santri Tapi Kalau Saya Katakan Tidak Ada Santri Kecuali Ujang Maka Yang Lain Bukan Jadi Kalau Saya Bila Tidak Ada Tuhan Selain Allah Maka Yang Lain Bukan Kalau Saya Bila Allah Tuhan Bisa Jadi Matahari Tuhan Bulan Tuhan Bumi Tuhan Pohon Tuhan Tapi Kalau Saya Katakan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Maka Yang Lain Bukan Tuhan Jelas Jadi Tidak Ada Trimitas Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan An Anak Repot Masa Anak Yang Salib Tuhan Membiarkan Saja Kan Gitu La Ilaha Illallahu Wahdah Kalimat Wahdah Disini Bisa Menjadi Hal La Syarikalah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Tuh Ya Ini Maknanya La Syarikalah Disini Bisa Juga Dimakan Maknanya Kiyamuh Binafsihi Kiyamuh Apa sih Kiyamuh Binafsihi Allah Berdiri Sendiri Tidak Butuh Bantuan Makhluk Makanya La Syarikalah Bikin Bumi Bikin Langit Bidiri Kita Nekit Orang Bikin Rumah Tukang Bikin Rumah Butuh Tidak Nek Butuh Hati Bikin Rumah Dibutuh Kenek Bagaimana Rumah Gede Keneknya Banyak Banyak Saat ada Tetangga Saya Kerja Diri Antuk Tukang Bikin Kolang Cupang Kolang Cupang Bikin Buka Sendiri Semen Dari Mana Dari Matre Sepasir Dari 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 Dibawain Dibawain Berasing os Dari Tidak Bikin Belumi Berami Dan Makan me Makan sepirng Beras Sayur itu hasil kerja bareng maka gak bisa disebut kiyamuhu binab maka lawannya apa ya ihtiyajun liwayrihi manusia itu selalu butuh orang lain gitu maka kita jangan sombong pulang nanti nyantren jangan sombong kenapa kita butuh orang waishadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasannya nabi muhammad ya abduhu adalah hambanya wa rasuluhu dan rasulnya nah ini dinamakan dengan dua kalimat syahadat ashadu anna ilha illallah satu wa ashadu anna muhammadan rasulullah dua nah dikatakan disini kalimat yang pertama muhammad nah ini saya jelaskan sedikit tentang masalah nama muhammad nama muhammad itu adalah